Halo Sobat Bismillah Oficial Istilah syirik atau musrik merujuk pada perbuatan atau keyakinan seseorang yang melakukan perbuatan kesyirikan atau mempercayai adanya Tuhan-Tuhan selain Allah Syirik adalah salah satu dosa paling besar dalam agama Islam dan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap tawhid yaitu keyakinan dalam keesaan Allah Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa dia adalah satu-satunya Tuhan yang patuh disembah dan tidak ada Tuhan selainnya Maka keyakinan dalam tawhid merupakan prinsip pokok dalam agama Islam dan para muslim dianjurkan untuk menjauhi diri dari segala bentuk syirik Berikut ini pengertian syirik atau musrik oleh Buya Yahya Musrik itu dari kalimat menyekutukan Allah artinya telah menganggap ada Tuhan selain Allah itu musrik dia tidak mengakui adanya Tuhan selain Allah akan tetapi mengakui ada sesuatu yang punya kekuatan seperti kekuatan Allah puhun punya kekuatan bahkan biar pun tidak dia menyembah nyuroro kitori mungkin dia tidak mengatakan nyuroro kitori tapi dia mengatakan ada kekuasaan seperti kekuasaan Allah yang dibilang oleh Islam selain Allah itu musrik makanya nanti ada masalah tawhid kudroh Allah Allah Maha Kuasa tidak boleh kita mengakui ada yang berkuasa seperti Allah selain Allah jadi menduakan Allah itu musrik nah kemudian karena menjadi istilah umum orang musrik itu secara khusus adalah orang yang menyakini ada Tuhan selain Allah atau ada sesuatu yang punya kekuatan seperti kekuatan Allah selain Allah itu musrik itu secara khusus makna luasnya lagi adalah orang yang tidak mempercayai Allah tapi menyembah Tuhan yang lainnya makanya biasanya kalimat musrik itu biasanya ditujukan oleh orang untuk orang yang beriman tapi melakukan sesuatu yang keluar dari iman tapi bisa jadi musrik itu adalah lah kalau orang Arab kafir Quraish katakan al-musrikun mereka itu mempercayai adanya Allah tapi juga mempercayai adanya Lata, Uzza dan sebagainya Tuhan-Tuhan mereka nah musrik yang kedua adalah dia tidak meyakini adanya Tuhan Allah tapi mempercayai Tuhan selain Allah hakikatnya sama tapi bedanya dia tidak mempercayai adanya Tuhan Allah tidak percaya terus aku bilang Tuhan ini-ini tapi menurut kita berarti dia dia Tuhannya adalah Allah tapi dia menganggap selain Allah sebagai Tuhan yang ketiga adalah itu yang kedua adalah tidak mengakui Allah tapi mengakui Tuhan yang lain yang ketiga adalah yang tidak mengakui adanya Tuhan itu masuk juga nanti kepada orang yang musrik tidak mengakui adanya Tuhan baik yang keempat adalah dari orang yang beriman kemudian keluar dari iman murtad biarpun gelarnya adalah khusus murtad kemudian sebelumnya mulhid orang ateis tapi itu semuanya nanti dalam lingkungan langling satu wadah dengan orang musrik makanya musrik sesuai bahasa adalah orang yang pertama tadi percaya adanya Allah tapi mengakui Tuhan selain Allah sama yang kedua adalah mengakui Tuhan selain Allah tidak percadakan Allah yang ketiga adalah mulhid orang ateis tidak mengakui adanya Tuhan dikolongkan juga disini yang keempat adalah orang yang keluar dari iman itu adalah musrik kita hanya mempercayai Allah sebagai satu-satunya Tuhan tiada Tuhan selain Allah hanya kepada Allah lah kita meminta dan memohon mereka semakin durhaka semakin jauh dari Allah minta kepada jin dalam Islam syirik dianggap sebagai dosa yang sangat berat dan Allah telah menjanjikan hukuman yang pedih bagi orang yang meninggal dalam keadaan musrik yaitu neraka jahannam oleh karena itu sangat penting bagi setiap muslim untuk menjauhi segala bentuk kesyirikan dan memperkuat keyakinan dalam kawid lalu apakah dosa kesyirikan di masa lalu akan diampuni oleh Allah berikut ini penjelasan dari Ustaz Rizal Yuliar Putra Nanda Elsie kalau seseorang menyadari bahwa dirinya dulu pernah melakukan kesyirikan apakah dosanya diampuni tidak ada dosa yang tidak berpeluang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebesar apapun dosa itu dengan syarat bertaubat taubat yang nasuha taubat yang sungguh-sungguh taubat yang diiringi dengan penyesalan taubat yang diiringi dengan tekat untuk tidak kembali mengulanginya syirik adalah dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah bila pelakunya belum bertaubat sesaat sebelum ajalnya tiba jadi meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat atas perbuatan syiriknya itulah dosa syirik yang tidak diampuni tapi kalau orang yang masih hidup dia sadar dia menyesal dia tinggalkan dia bertekad untuk tidak mengulanginya kembali dia bertaubat maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya hal ini dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam serangkaian ayat pada surat Al-Furqan tentang Ibadur Rahman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dosa-dosa berat itu berat pula ancaman siksanya tapi Allah maha pengampun Allah maha penyayang Allah akan berikan ampunan kepada siapapun yang bertaubat kepadanya bertaubat dan dengan taubat itulah insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan terhadap dosa tersebut selamat menikmati 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 selamat menikmati